Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bepada ahli senior master yang skillnya sudah mumpuni Hanya sekadar berbagi dari pemula untuk pemula agar tetap bisa berkarya Dari apa yang dibagikan, ambil yang terbaik, buang yang terkurang Mari kita mulai bersama dari yang terkecil dan semoga bermanfaat tentunya Oke dan baiklah sobat kreatif, disini saya sudah siapkan premnya Kita ibaratkan saja biar bisa dipahami bersama dengan jelas ya sobat kreatif Kita ibaratkan sobat kreatif mau membuat pintu handerson atau pintu gerbang Atau pembuatan lainnya dengan daun lat yang dibanding ya Kita praktekan bersama dengan cara bending manualnya dengan gerina tangan Dan untuk cara pembuatan premnya gak harus saya contohin lagi ya sobat kreatif Karena sudah pasti tahu dan paham cara membuatnya Jadi kita langsung saja untuk pertama-tama jika prem pintunya sudah jadi seperti ini Dengan ukuran panjang dan lebar sudah sesuai dengan pesanannya ya Atau untuk kebutuhan pintunya yang mau sobat kreatif buat Kita tentukan berapa panjang dan lebar plat yang harus dipotongnya Dan caranya seperti ini sobat kreatif Kita tentukan dulu jarak yang diinginkan kemiringan plat dengan premnya seperti ini Disini saya akan buat contoh dengan jarak kemiringan 1,5 cm Untuk sobat kreatif bebas gak harus 1,5 cm ya Bisa 2 cm atau 3 cm ataupun 4 cm Jadi sobat kreatif sesuaikan saja dengan pantasnya dengan premnya dan kebutuhannya ya Oke dan kenapa saya pakai 1,5 cm? Karena saya sesuaikan juga dengan ukuran premnya Yang memakai besi hollow 20x20 ya sobat kreatif Oke untuk selanjutnya jika ukuran atau jarak kemiringannya sudah kita tentukan Tinggal kita ukur ruang bagian dalam pada premnya Disini untuk ukuran bagian dalam premnya adalah 24,5 cm Bisa kelihatan ya sobat kreatif Dan untuk tingginya atau panjangnya adalah 48,5 cm Dan cara menghitungnya yang biasa saya kerjakan dalam keseharian saya untuk membuat pintu seperti ini ya Atau cara membending plat seperti ini Adalah dengan menambah ukuran dalam premnya dengan jarak kemiringan yang sudah saya tentukan Tadi saya tentukan jarak kemiringannya adalah 1,5 ya Jadi saya akan tambah ukuran 24,5 nya dengan 1,5 atau jarak kemiringannya seperti ini Dan hasilnya adalah 26 cm Kita tandai dulu ya seperti ini Biar tidak lupa Dan untuk panjang atau tinggi bagian dalam premnya adalah 48,5 Kita tambahkan juga dengan jarak kemiringan yang sudah kita tentukan yaitu 1,5 ya seperti ini Dan hasilnya adalah 50 cm Kita tandai juga seperti ini Dan disini kita sudah menemukan angka untuk ukuran plat yang akan dipotongnya sobat kreatif Dengan panjang 50 cm dan lebar 26 cm Bisa dipahami ya sobat kreatif Sekarang kita siapkan platnya dan kita potong dengan angka atau ukuran panjang 50 cm dan lebar 26 cm Terima kasih telah menonton! Oke sobat kreatif dan sekarang untuk platnya sudah kita potong sesuai ukuran yang tadi kita hitung bersama ya dengan lebar 26 cm dan panjang 50 cm Sekarang untuk selanjutnya kita tentukan untuk angka lebar kemiringan yang mau kita bending atau tekuknya ya pada plat ini Dan disini saya akan pakai contoh dengan angka 2 cm seperti ini Saya samakan dengan ukuran hollow nya Kenapa pakai 2 cm agar hasilnya rata dengan hollow nya dan jarak kemiringannya tetap pada 1,5 cm ya sobat kreatif Sebenarnya angka ini bebas tergantung pada patokan angka yang di awal sudah kita tentukan yaitu 1,5 cm ya Kalau sobat kreatif memakai angka yang ditentukannya dengan angka 4 cm ibaratnya dengan hollow 40x40 atau 40x60 Untuk angka kemiringannya yang mau dibandingnya bisa pakai 4 cm atau lebih dan kurang Jadi bisa disesuaikan ya sobat kreatif Gimana enak dan pantasnya pada tampilan tampak depan pintunya yang mau dibuat sama sobat kreatif ya Oke sobat kreatif dan saya sudah kurangi pertiap sisi platnya dengan jarak 2 cm seperti ini Kita perjelas dulu agar kelihatan ya sobat kreatif untuk garisnya Oke sobat kreatif dan sekarang sudah jelas ya garisnya bisa kelihatan ya Untuk selanjutnya kita cari patokan tinggul sudut pada platnya Karena saya disini akan membuat bending plat dengan sudut tinggul ya Jadi kita harus buat garis kedua atau patokan untuk tinggulnya ya Tapi kalau sobat kreatif mau membuat bendingan tanpa tinggul sudut atau yang biasa ya persegi Tinggal langsung saja cari batas kemiringannya saja sobat kreatif Kalau masih belum paham untuk membuat bendingan yang biasa atau persegi Insya Allah naik di kesempatan berikutnya Akan saya coba buatkan tutorial detailnya ya sobat kreatif Oke disini saya akan buat patokan ukuran tinggulnya dengan jarak lebar sama 2 cm ya Dan ini bebas ya sobat kreatif Jika mau tinggulannya kecil tinggal buat patokannya lebih kecil misal 1 cm ya Atau ingin lebih besar bisa pakai 3 cm seperti biasa Sobat kreatif disesuaikan saja ya Baiklah dan ini sobat kreatif untuk garis keduanya atau garis patokan tinggulnya ya Tinggul sudutnya Sekarang kita tinggal tarik garis dari titik pertemuan garis keduanya seperti ini Dengan cara seperti ini sobat kreatif akan menghasilkan tinggulan akurat sama per tiap sudutnya ya Dan hasilnya seperti ini sobat kreatif Pertiap sudutnya sudah kita garis tinggul ya Sama-sama mengikuti patokannya Sekarang kita lanjutkan ke langkah lainnya Yaitu ke bagian garis keseluruhan sudutnya Dan kita hanya tinggal menarik garisnya dari titik sudut tinggulnya ke ujung sudut platnya saja seperti ini Dan untuk semua tiap sudutnya kita buat seperti ini ya sobat kreatif Oke sekarang kita lanjutkan sobat kreatif Dan inilah hasilnya setelah kita garis batas tinggul sudut platnya Sekarang kita tinggal buat garis patokan selanjutnya atau garis ketiga ya Untuk menentukan spare pada bagian sudutnya Agar ketika kita tep atau bending hasilnya sama pas sudutnya ya sobat kreatif Dan untuk spare sudutnya disini saya pakai 5mm Kenapa? Karena pada bendingan tinggul seperti ini mempunyai pencoakan atau 2 spare berbeda ya Dengan yang bendingan yang biasa atau tidak tinggul ya sobat kreatif atau kotak ya Kalau yang biasa hanya memerlukan 1 spare dengan jarak 1 cm dan disini saya bagi 2 yaitu 5mm ya Untuk kiri kanannya Oke dan ini hasilnya sobat kreatif Jadi garis spare ini gunanya untuk mendapatkan patokan spare pada pusat sudutnya ya Jadi waktu kita potong nanti pada bagian sudutnya akan punya batasan pemotongan bagian sudutnya ya Dan akan sedikit lebih ke dalam dengan jarak 5mm yaitu yang saya sebut sparenya ya Untuk langkah selanjutnya sekarang kita buat garis keempat atau patokan terakhir pada bendingan seperti ini ya sobat kreatif Dan kita buat kembali jaraknya dengan lebar 5mm dari garis sebelumnya seperti ini Garis patokan terakhir ini adalah garis pembatas kemeringan pada bendingannya Dan garis batas pemotongan dan yang menentukan pada hasil keakuratannya ya Ketika sudah kita tekuk nanti ya sobat kreatif Untuk kenapa 5mm dikarenakan spare yang dipakai 5mm juga ya sobat kreatif Jadi harus ketemu pas sudutnya Oke sobat kreatif dan inilah hasilnya Sekarang kita tinggal tarik garis dari titik sudut tinggulnya ke ujung batas atau patokan yang barusan dibuat seperti ini ya Baiklah sobat kreatif dan inilah keseluruhan garis-garisnya dan patokannya ya Sengaja saya buat dengan banyak garis agar sobat kreatif bisa lebih paham dengan rinci apa yang dicari Dan batasan atau patokan apa aja dalam membuat pola pada bendingan tinggul sudut seperti ini ya Dan saya akan menjelaskan satu persatu kita mulai dari garis pertama yang dibuat ya Garis ini adalah patokan untuk batas tekukannya sobat kreatif Oke dan untuk garis keduanya ini adalah garis untuk menentukan patokan tinggulan pada sudutnya ya sobat kreatif yang ini Dan untuk garis selanjutnya atau ketiga yaitu garis yang menentukan spare yang akurat pada ujung sudutnya Dan yang terakhir adalah garis patokan batas pemotongan atau spare juga Spare tekukan atau bendingannya untuk sejauh ini bisa dipahami ya sobat kreatif Kalau sobat kreatif masih bingung sobat kreatif bisa lihat yang ini Yang sudah saya hapus garis patokannya agar lebih tahu apa yang dibutuhkan pada pola bendingan tinggul seperti ini ya Oke sobat kreatif sekarang kita potong terlebih dahulu mengikuti garis dan patokan yang sudah dibuatnya ya di awal Baiklah sobat kreatif dan inilah hasilnya setelah kita potong mengikuti pola gambarnya dan kita sudah potong keempat sudutnya ya Sekarang kita lanjutkan ke langkah berikutnya yaitu menipiskan garis pertama atau garis batas tekukannya Dengan cara seperti ini sobat kreatif dan ini tidak sampai putus ya Hanya menipiskan saja agar mudah dan lurus ketika kita tekuk nanti ya sobat kreatif Oke sekarang sudah kita tipiskan semua jalur yang mau ditekuknya seperti ini hasilnya sobat kreatif Selanjutnya kita tinggal menekuknya saja sobat kreatif mengikuti jalur atau garis yang sudah ditipiskan ya Oke sebelum kita tekuk sobat kreatif bisa siapkan alas bisa pakai besi siku, kayu, hollow atau apapun ya yang rata ya Dan tips dari saya ketika mau menekuk pelatnya kalau sobat kreatif belum mempunyai alat penekuk Usahakan waktu memukulnya pakai alas kayu Jadi jangan langsung dipukul-pukul pakai palu besi ya sobat kreatif Apalagi jarak tekukannya panjang karena takutnya akan cacat ke pelatnya sendiri ya Kalau tekukannya sedikit ya gak apa-apa lah sobat kreatif Oke dan insya Allah di kesempatan lainnya kalau waktunya ada sobat kreatif Saya akan coba buatkan tutorial cara pembuatan alat penekuknya Agar memudahkan pekerjaan kita ketika membuat bendingan seperti ini ya Agar tidak kita pukul-pukul lagi seperti ini dan jangan pakai tang sobat kreatif karena hasilnya tidak akan lurus ya Oke dan baiklah sobat kreatif dan inilah hasilnya hasil bendingan sudut tinggulnya Dengan cara manual setelah kita tekuk tadi ya Sekarang kita tinggal pasang dan cocokkan dengan premnya ya sobat kreatif Baiklah sobat kreatif disini saya akan sedikit coba jelaskan ya apa yang saya maksud dengan batas kemeringan yang ditentukan yang di awal saya sebut ya Jadi batas kemeringan yang saya tentukan itu yang tadi itu 1,5 cm ya adalah batasan dari hollow atau prem ke titik garis tekukannya Seperti ini Bisa dipahami ya sobat kreatif Oke dan baiklah sobat kreatif mungkin seperti itu sedikit atau kecilnya yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini semoga bisa bermanfaat untuk semuanya ya Untuk para pemula seperti saya yang senang dengan teknik-teknik pengalasan pembuatan dan rumus-rumus kita pelajari bersama dan belajar bareng oke sobat kreatif Terima kasih juga untuk semua yang selalu mendukung HD karya dari titik terbawah dan mohon maaf karena apa yang dibagikan tak seberapa ya Hanya teknik trik dari pemula semoga dari banyaknya kekurangan banyak pula manfaatnya tetap semangat tetap enjoy sobat kreatif Semua teknik bukan untuk diterka tapi dicoba dan segala cara bukan untuk dibayangkan tapi dikembangkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton